assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel asap Niko baik teman-teman balik lagi bersama saya asap Niko Hai pada kesempatan kali ini saya kedatangan lampu JWS atau lampu LED jadwal sholat ya teman-teman Hai baik pada kesempatan kali ini kerusakan lampu JWS ini Hai ada beberapa yang tidak bisa menyala di posisi jadwalnya teman-teman bisa dilihat di posisi Hai maghrib dan posisi isa tidak menyala lalu disini terdapat running tag dan juga Hai tidak menyala Hai baik kita akan coba Hai menghidupkan di posisi running tag-nya Hai sini sudah saya dapatkan aplikasinya Hai aplikasinya memakai Hai power LED Hai atau power LED Hai baik di sini saya hubungkan Hai baik sudah terhubung teman-teman di sini bisa dilihat Hai sini TF YV BF F206 Hai baik di sini sudah terhubung dan kita kembali Ayo kita coba pencarian panel kita tekan cari panel Hai nah disini tertulis kontrol k tidak ditemukan di TF YV BF 206 silakan cek Ayo kita coba set Wifi lagi Hai sudah terhubung Hai sudah terhubung Wifi nya tetapi dia tidak bisa terkoneksi dengan kontrol card-nya Hai di posisi running tag-nya Hai baik teman-teman ikut ikutin terus cara memperbaiki JWS Hai model seperti ini ya teman-teman Hai modelnya dua dia ada jadwalnya dan dan juga ada running tag di bawahnya seperti ini Hai baik kita lanjut memperbaiki lampu JWS seperti ini ya teman-teman ikutin terus Hai kita akan membuka di bagian tutup belakangnya terlebih dahulu Hai kita cabut stekernya Hai kita akan lepaskan bautnya satu persatu saya dilihat di posisi Hai bautnya disini ada kancingannya ya Hai kita akan buka Hai sini ada Hai 345 dan enam Ayo kita akan buka semuanya terlebih dahulu hai 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 baik sudah terlepas semua bautnya kita akan membalikan lebih dahulu ya untuk di posisi lampunya kita tegakkan selamat menikmati baik teman-teman bisa dilihat seperti ini posisi dalamnya dalamnya selamat menikmati oke kita coba menghidupkan kembali dan kita lihat disini terlihat kontrol katnya dia memakai tipe TFS60WO ya teman-teman dan untuk posisi yang padam di posisi jadwalnya di posisi sebelah ujung seperti ini disini oke kita hidupkan kembali lampunya kita akan coba oke bisa dilihat ya teman-teman untuk posisi running tech disini terlihat kontrol katnya menyala tetapi dia tidak bisa terkoneksi untuk kerusakan seperti kontrol kat tidak terkoneksi artinya kontrol kat ini mengalami kerusakan ya tadi teman-teman sebelumnya sudah saya tes dan sudah saya koneksikan tetapi dia tidak bisa terhubung artinya kontrol kat ini sudah posisinya sudah keadaan rusak dan kita harus mengganti kontrol katnya lalu untuk di bagian lampu dotmetricnya ini kita akan ukur kerusakannya kita akan cek voltase nya di 5 volt kita cek voltase nya masuk atau tidak dan kita akan lihat baik kita akan memperbaiki di posisi jadwalnya terlebih dahulu disini kita menggunakan multitester digital dan kita arahkan di DC 20 untuk pengukuran di posisi 5 volt baik kita dekatkan terlebih dahulu agar bisa terlihat jelas baik bisa dilihat di posisi disini terdapat C dan R mungkin sangat kecil ya teman-teman untuk posisi R nya disini dengan nilai 223 dan C nya C4 dan disini memakai IC memakai IC MAC 7219 CWG baik kita akan tes di posisi 5 volt nya apakah di posisi 5 volt nya masuk atau tidak ya teman-teman baik disini baik disini untuk posisi ground kita tempelkan di ground control cut disini disini posisi ground kita akan cek di 5 volt nya untuk posisi 5 volt kita cek di kaki data kita cek di kaki data disini masuk 5 volt edit baik kita tekan di modif taser nya agar bisa terlihat kita ukur ulang kita cek 5V posisi di 5V masuk dan kita cek di kaki IC masuk 5V dan outnya juga keluar 1V sampai dengan 2V kita akan cek di posisi R disini masuk posisi voltasenya 5V dan kita tes lagi di sebelah R nah disini teman-teman terlihat nyala sedikit ya kecil setelah di tester baik disini untuk posisi R nya dia tidak menyebrang atau tidak mengeluarkan voltasenya ya baik disini seharusnya mengeluarkan voltase 1V voltasenya bisa dites untuk posisi yang menyala kita tes di sebelah sana disini mengeluarkan voltasenya 1,2V dan inputnya 5V masuk masuk dan 1,2V dan untuk di posisi lampu yang padam disini R nya dia tidak menyebrang atau terputus disini masuk 5V dan untuk 1,2V dia tidak ada baik untuk kerusakan lampu untuk JWS nya ini untuk jadwalnya kerusakan nya ini sudah jelas disini R nya yang putus teman teman R nya disini dengan nilai 223 artinya R ini dengan nilai 22 kilo baik kita akan copot dan kita akan ganti terlebih dahulu R nya baik kita lepaskan R nya kita akan mencabut terlebih dahulu lampunya kita cabut stacker nya kita lepaskan R nya yang dengan nilai 223 disini kita akan ganti R nya beker nya sangat kecil ya teman teman tidak bisa terlihat untuk kamera saya disini dengan nilai 223 baik untuk pergantian resistor nya kita tidak mempunyai R SMD jadi kita menggantinya dengan R biasa atau R ulir baik kita akan menggantinya dengan R seperti biasa seperti ini bisa dilihat R nya mentah tunggu sebentar teman-teman di bawah di sini baik bisa dilihat R nya dengan merah merah oranye ujungnya emas baik kita akan pasang resistor nya kita kita akan pasang dengan resistor biasa yang beri selamat menikmati oke teman-teman sudah terpasang bisa terlihat seperti ini ya teman-teman cara pemasangannya baik kita tes kembali kita hidupkan stackernya masukkan ke subcontact baik sedang proses baik teman-teman bisa dilihat ya sudah menyala untuk posisi di posisi jadwalnya jadi kerusakannya pada resistornya ya teman-teman teman-teman juga bisa mengganti dan mengecek terlebih dahulu di posisi kapasitornya di posisi C atau kapasitor dan di R nya bisa cek di IC baik kita lanjut untuk pengecekan di posisi running tag di posisi running tag dengan posisi control card nya menyala tetapi tidak bisa terkoneksi sudah dicoba dari awal tidak bisa koneksi kita coba kembali ya teman-teman disini kita mencari wifi nya terlebih dahulu disini terdapat tfwp8bf206 kita hubungkan kita sambungkan terhubung ya teman-teman baik untuk paspot nya 8 nya 8 kali ya teman-teman untuk bisa terhubung ke control card power light seperti ini baik kita kembali dan kita kembali kita tes ke aplikasi power light seperti ini disini terlihat control card tidak ditemukan setting identitas control card sudah sudah benar atau belum baik kita tutup kita cari panel nah disini tetap mengeluarkan seperti ini artinya kerusakannya pada control card nya disini tidak bisa terkoneksi baik untuk pengeteskan control card teman-teman juga bisa mengetesnya disini mendapatkan switch disini teman-teman ada switch untuk pengeteskan control card bisa kita tekan switch nya bila mana control card bagus disini dia mengeluarkan mode banyak up mode dan juga bisa menyala tetapi disini control card tidak berfungsi baik teman-teman kita akan mengganti control card nya karena control card ini sudah rusak kita akan ganti dengan yang baru kita cabut terlebih dahulu kita lepaskan di posisi min dan plus nya disini memakai voltase 5 volt untuk control card running tag kita lepaskan seperti ini dan kita cabut kabel fleksibel nya baik kita disini sudah mendapatkan control card yang baru teman-teman dengan tipe yang yang sama TF S6U WO baik kita pasang untuk min dan untuk posisi plus terlihat disini ground dan 5 volt kita kencangkan seperti ini dan kita pasang untuk posisi bagian 1 ada dekat suite disini terdapat fleksibel nya garis untuk posisi 1 seperti ini kita masukkan baik kita hidupkan kembali teman-teman lampu nya baik sudah menyala ya teman-teman untuk pergantian control card yang baru baik kita akan tes dengan tes running disini mendapatkan suite di posisi control card kita coba running baik seperti ini untuk posisi running artinya control card ini bagus berfungsi dengan bagus baik kita lanjut menyetting control card nya ya teman-teman baik pertama kita cari WP nya terlebih dahulu disini sudah terhubung bila mana belum terhubung untuk pasport 8 nya 8 kali ya teman-teman untuk bisa terhubung ke control card seperti ini kita kembali dan kita ke aplikasi powerlet disini powerlet nya versi 251 disini powerlet pro nanti saya masukkan ke deskripsi untuk control card nya atau software nya disini tertulis silahkan pilih nama jaringan yang diawali dengan TF WP di pengaturan WLAN baik kita konfirmasi baik kita hubungkan untuk WP nya kita sambungkan baik terlihat disini ya teman-teman sudah terhubung kita kembali kompir kompir baik kita akan tes cari panel disini sudah ditemukan ya kita kompir baik untuk langkah pertama kita menyesuaikan ukuran modul lampunya ukuran modul lampunya seperti ini disini memakai lampunya P4 untuk P10 atau P yang lainnya juga bisa ya teman-teman disini kita sesuaikan dulu led parameternya disini pelaratan kita klik kita ke setting panel disini kita memasukkan atau diminta pasport untuk pasport 168 168 kita kompir baik disini sudah mengeluarkan dengan warna ukuran panjang dan tinggi baik untuk ukuran modul lampunya disini ukurannya per modul 64 dikali 2 modul jadi disini 128 128 dan dengan tinggi disini 16 cm 16 cm cm untuk data polarity bila mana lampunya ngeblok merah kita bisa tukar untuk datanya min atau untuk koinnya plus dan kita bisa dibulak balik nah yang kita harus yang kita harus masukkan disini set parameternya yang terpenting disini banyak disini permintaan set parameter ini permintaan mencocokkan dari modul lampunya ya kita memakai P4 jadi kita pilih 1 per 6 F3 F5 umumnya layar nah kita pilih ini selesai lalu kita kompir nah jadi sudah sesuai dengan modulnya kita kompir baik kita kembali ya nah kita kembali lagi dan kita tes pengisian teks disini kita edit program nah kita masukkan disini program 1 atau program 2 kita bisa tambahkan nah disini sudah tertulis dan kita bisa tulis selamat datang di channel Asep Niko misalnya ya teman-teman nah seperti ini kita juga bisa mengatur disini bawahnya ya untuk font dan untuk latar ukuran juga kita bisa ukur sesuai hurufnya besar atau kecil kita juga bisa memakai di properti properti ini seperti boulder disini kita bisa pilih di lingkaran lingkaran lampu ini boulder baik selesai ya kita kembali lagi kita coba kirim kita kirim nah disini gagal mendapatkan propusi panel saya akan coba lagi baik kita akan mencari panel terlebih dahulu nah disini kita meminta confirm confirm karena wp-nya berpindah ke wp-rumah kita sambungkan terlebih dahulu nah disini sudah terhubung kita kembali kita ke edit kita ke edit program lagi confirm confirm nah lalu kita kirim yang kita selesai tadi buat text nah seperti ini teman-teman confirm nah baik selesai teman-teman seperti ini cara pengerjaannya teman-teman juga bisa mengerjakan seperti saya ini ya teman-teman cara memperbaiki dan cara menyetingnya baik sudah normal lampunya semua dan untuk posisi di jadwalnya disini menggunakan cara penyetingannya menggunakan remote seperti ini digital Indonesia nanti saya buatkan cara menyetingnya juga teman-teman baik teman-teman cukup sekian dari saya semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih yang sudah mengikuti video saya jangan lupa untuk support dan dukung channel Asep Niko TV caranya klik subscribe like and share teman-teman terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih